Assalamualaikum, jumpa lagi di Dapur Mas Kamto Nah kali ini saya akan membuat ongseng-ongseng teri dan petai ya Dan menggunakan sambal mata ya Nah untuk membuat sambal mata biasa ya Ini saya siapkan rawit, bawang putih, bawang merah, serai, dan daun jeruk ya Nah akan saya beri bumbu tambahan, yaitu daun salam dan lengkuas ya Nah semua bahan diri seperti ini ya Kecuali daun salam dan lengkuasnya ya Nah disini saya juga sudah siapkan terinya ya Nah ini petainya, petainya sudah saya kupas ya Nah tinggal kita masak Baik kita mulai ya Nah baik kita goreng dulu ya sebentar ya untuk terinya ya Dan juga petainya ya Tetapi kalau sahabat suka dengan aroma petai yang mentah Sebaiknya nggak usah digoreng ya Nah baik angkat sebentar saja ya untuk ngegorengnya ya Nah kita pindahkan dulu ya bekas untuk menggoreng terinya Nah lalu kita gunakan ya sedikit saja ya Untuk menumis sambal matahnya ya Baik langsung saja ya ditumis untuk sambal matahnya ya Nah sambal matah ini aromanya sangat segar sekali ya Apalagi buat memasak teri dengan petainya ya Baik kemudian tambahkan garam ya Setengah sendok saja ya Jangan terlalu banyak ya Karena terinya sudah asin ya Lalu gula pasir Nah ini satu sendok ya Lalu tambahkan penyedap rasa ya Dari sasa ya Ini setengah sendok saja ya Nah baru kemudian masukkan teri dan petainya ya Yang sudah digoreng tadi ya Hidangan seperti ini sangat sederhana ya sahabat Tetapi bisa menggugah selera ya Apalagi di saat sedang musim petai ya Wah ini wajib coba ya Nah baik sahabat Selesai ya Untuk menu petai terinya ya Nah bagaimana sahabat Mudah sekali ya Untuk membuat ongseng-onggseng teri Menggunakan sambal matah ya Dan jangan lupa subscribe ya Dan nantikan resep dan tips berikutnya Dan seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati